Intro Apakah Anda pengguna Honda Vario 150 yang dilengkapi dengan fitur ISS atau idling stop system? Jika suatu saat idling stop system pada sebeda motor tidak berfungsi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau di cek berkaitan dengan fungsi dari idling stop system pada sebeda motor Honda Vario 150. Perlu diketahui sebelumnya, agar fitur idling stop system pada sebeda motor berfungsi dengan baik, ada tujuh hal yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan Anda menghidupkan mesin sebeda motor dengan menggunakan elektrik starter. Dengan menggunakan elektrik starter saat menghidupkan sebeda motor, Dapat dipastikan idling stop system motor Anda dapat digunakan. Idling stop system tidak akan berfungsi apabila Anda menghidupkan mesin sebeda motor dengan menggunakan kick starter. Kedua, pastikan tombol ISS dalam posisi idling stop. Untuk mengaktifkannya, Anda tinggal klik ke bawah tombolnya. Setelah itu, indikator ISS pada sebeda motor akan menyala secara otomatis. Ketiga, pastikan sebeda motor telah berjalan dengan kecepatan melebihi 10 km per jam. Idling stop system akan bekerja saat kecepatan sebeda motor lebih dari 10 km per jam yang terdeteksi oleh Vehicle Speed Sensor yang mengirimkan sinyal ke sebeda meter dan ECM yang mengendalikan idling stop system. Keempat, pastikan putaran langsam, idling atau stasioner pada putaran 1600 plus minus 100 RPM. Kelima, pastikan temperatur mesin di atas 60 derajat Celcius. Enjin Coolant Temperatur Sensor atau ECT akan mengirimkan sinyal ke ECM untuk memerintahkan idling stop system bekerja saat temperatur mesin di atas 60 derajat Celcius. Keenam, pastikan throttle atau handle gas dalam posisi tertutup penuh. Idling stop system akan beroperasi dengan memastikan handle gas dalam posisi tertutup. Ketujuh, sebeda motor dalam kondisi berhenti setidaknya 3 detik. Saat sebeda motor dalam kondisi berhenti lebih dari 3 detik, Vehicle Speed Sensor dan Throttle Position Sensor akan otomatis mendeteksi. Indikator idling stop system pada sebeda meter akan berkedip dan putar mesin akan berhenti. Agar mesin kembali berputar, Anda cukup memutar throttle atau handle gas. Maka mesin akan berputar kembali tanpa harus menekan tombol elektrik starter dan menarik tuas rem. Mari kita perhatikan bersama Honda Vario 150 yang mengalami kendala idling stop system tidak berfungsi pada video ini. Pengecekan akan menggunakan alat Multifunction Diagnostic Tool MST100P. Langkah pemeriksaan dimulai dari menghidupkan mesin dengan menggunakan elektrik starter, kemudian memastikan tombol ISS dalam posisi idling stop, Kemudian, mensimulasikan sebeda motor berjalan dengan kecepatan melebihi 10 km per jam dengan melihat kecepatan pada sebeda meter sebeda motor. Dilanjutkan dengan melihat putaran idling langsam atau stasioner pada MST100P. Pada MST100P, dilihat juga temperatur mesin dan sudut bukaan gas dalam kondisi tertutup penuh. Dari beberapa item pengecekan yang sudah dilakukan, ditemukan putaran mesin yang tidak standar, yaitu terlalu rendah atau di bawah 1600 RPM. Artinya, perlu dilakukan penyetelan agar putaran mesin kembali normal atau standar, yaitu 1600 plus minus 100 RPM. Terima kasih telah menonton! Putaran mesin kembali normal setelah dilakukan penyetelan, yaitu 1600 plus minus 100 RPM. Kita perhatikan, putaran mesin berhenti dan indikator ISS pada sidometer berkedip. Saat throttle atau handle gas kita buka, mesin kembali berputar dan indikator ISS pada sidometer menyala tanpa kedipan. Artinya, idling stop system sudah bekerja dengan normal. Untuk memastikan idling stop system sudah berfungsi dengan baik, kita bisa mengulang kembali atau mensimulasikan lagi, mulai dari buka gas, kemudian tutup gas, dan memastikan bahwa mesin berhenti putarannya saat kita tutup gas sekitar 3 detik, dan mesin akan berputar kembali saat kita membuka throttle atau handle gas. Demikianlah tadi 7 hal yang harus Anda perhatikan agar idling stop system Honda Vario 150 berfungsi dengan baik. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.